Sekitar 3.000 orang pekerja usaha mikro kecil menengah yang terdampak wabah COVID-19 melakukan verifikasi bantuan sosial dari pemerintah daerah Kaupaten Belitung. Verifikasi bantuan sosial tersebut sudah berlangsung sejak sepekan lalu. Pemerintah Kaupaten Belitung telah menyiapkan anggaran dana bantuan sosial bagi pekerja di UMKM sebesar 9,9 miliar rupiah. Ditargetkan akan ada sebanyak 6.600 pekerja UMKM yang dapat menerima bantuan sembako dengan nominal 250 ribu rupiah per orang. Kepala Dinas Kooperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Tenaga Kerja Kaupaten Belitung Adnizar mengatakan, para pekerja UMKM yang dimaksud bukan pekerja yang memiliki hubungan kerja, namun pekerja yang produk UMKM-nya mengalami dampak pemasaran akibat pandemi COVID-19. UMKM itu kan sebenarnya tidak ada hubungan kerja, tidak ada perjanjian kerja. Tidak ada perjanjian kerja. Mereka karena dampak di pemerintah pandemi, ada pemasaran akibat sementara tidak ada perjanjian, terdampak mereka. Jadi UMKM itu bukan definisi dari pekerja persenangan. Bukan. Adnizar menambahkan verifikasi penerimaan bantuan sembako hingga saat ini terus dilakukan, hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Dari Tanya Pandang Belitung, Joprianto, Tafari Bangka, Belitung melaporkan. Dari Tanya Pandang Belitung, Joprianto, Joprianto, Joprianto. Terima kasih.